Halo guys, balik lagi di channel gue Chris Lukita, channel Gaya Cell guys. Ini ada yang seru nih guys, ini temen-temen waktu itu ada yang DM di Instagram gue, ini memang juga masih temanya Natal guys ya. Ini ada acoustic cover dari Mark sama He Chan guys. Ini gue ngeliat di sini gambarnya Mark ternyata bisa main gitar akustik guys. Ini Mark Ma He Chan, nyanyiin lagunya EXO, Mistletoe. Oh ini covernya lagu aslinya Justin Bieber guys, Mistletoe guys ya. Oke sebelum kita mulai, kita intro dulu guys. Ceplak! Oke guys, ini durasi gak terlalu panjang guys, hanya 2 menit, 55 ya 3 menit lah guys, ya standard banget. Oke guys, acoustic cover Mark and He Chan EXO, Mistletoe by Justin Timberlake. Eh Justin Timberlake, Justin Bieber. Ceplak! Lah kenapa pikir nih orang berdua? Oh gitarnya gitar apaan tuh? Taylor ya? Bukan. Kita liat gitar ya, cara mainnya guys. Apakah jago? Asik? Seru? Gitar apaan itu buset? Mereka? Dia ketawa. Gue juga ketawa nih. Oh ini bener-bener gak ditodong guys ya, bener-bener live banget guys ya. Cuman dari, kayaknya dari ditodong microphone boomer begitu, gue gak tau juga guys ya. Atau langsung dari microphone dari kamera guys. Asik sih touchnya nih. Eh lagu ya kse. Anjir suaranya, He Chan tuh lu luar biasa banget. Anjir tuh guys. Ini bener-bener gila sih guys ya. Maksudnya si He Chan guys ya, suaranya guys ya. Cuman capture live. Ini mic-nya juga jauh. Maksudnya microphone yang pointy gitu guys ya. Langsung dari mulut guys ya. Cuman jauh. Memang ini out frame guys ya. Eh. Go kill. Antri. Colornya jadi beda ya. Asik. Merry Merry Christmas. What? Suaranya. Hey. Dia tau chord. Chordnya. Chordnya oke juga nih si Mark. Bam bam. Oke oke. Subtitut ya. Gila gue makin sadar guys. Apa NCT tuh emang bukan hanya vokal doang guys ya. Mereka tuh bisa kemana-mana guys ya. Bisa main instrumen lain. Jadi. Mereka bener-bener bukan orang yang dilatih. Menjadi vokalis atau gak gimana guys. Tapi emang mereka basically tuh passion mereka. Dari kecil mungkin guys. Udah music guys ya. All around guys. Art. Seni. Jadi dance mereka dapet. Vokal mereka dapet. Instrumen beberapa mungkin mereka bisa dapet juga. Hebat sih guys. Maksudnya emang passion sih mereka sih. Wajar sih mereka bisa sampe tahap sekarang sih guys. Hey. Kontrolnya bagus banget. Nice. Yeah nice Mark. Loh. Oh beda lagu. Oke. Tadi first apa? First noise guys ya. Oke ini Justin Bieber. Oke gue boleh paham. Kunci-kunci balok semua. Asik bahasa jaman dulu gak? Kunci balok guys. Oh gak nih kayaknya bukan boomer guys. Ini kayaknya ada dari microphone disini guys ya. Wireless gitu ya. Suaranya terlalu direct sih. Gak kedengeran roomnya. Hey. Hey Chan. Hey. Hey. Bagus banget harmonnya. Bagus banget. Wah keren guys. Jelek banget. Oke gue pause dulu guys. Gokil guys ya. Maksudnya gue ngeliat nih cuman cuplikan kecil guys. Tapi disini gue ngambil kesimpulan sih. Mereka emang bener guys. Mereka passion banget sama musik guys ya. Mau diapain aja dikasih instrumen. Kayak misalkan. Kalau orang yang jiwanya udah musikal udah tinggi guys. Kalian taruh benda apapun. Itu bisa jadi music guys. Secara percussion. Secara nada. Dan mereka bakalan lebih familiar tuh. Misalkan gelas diisi air. Itu notenya apa. Itu kalian bisa pernah liat yang kayak gitu kan guys. Kayaknya mereka tiba-tiba kayak gitu guys. Oke sekian dulu dari gue. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like. Share dan komen di video ini. Jangan lupa untuk pencet tombol subrek. Kris sana. Bye bye.